Halo teman-teman, balik lagi saya Garza di episode bahas-bahas Jadi sebenarnya anak pengen bahasnya ini jam 8 malam ya biar cepat karena lagi banyak banget schedule ini numpuk Eh ketiduran dong ya, dan ini anak baru bahas jam setengah 2 pagi Jadi semoga sempat lah ya untuk di up hari ini anak usahakan semampu mungkin ya Jadi disini kita bakalan langsung bahas Kamer The Saber episode 25 Jadi ini adalah salah satu episode yang kalian nantikan karena ada debut dari Kamer The Sabella ya Jadi ada beberapa poin-poin yang anak mau bahas di episode ini ya Jadi kalau bisa dijabarkan ada 4 poin utama disini ya Jadi pertama soal Primitive Dragon, terus soal debutnya si Sabella, terus soal si Rintaro, dan juga soal si Kamerader Kalibur ya Jadi tentunya ini poin-poin ini itu bisa bercabang lah ya ke pembahasan yang lebih luas Jadi kalian pastinya simak sampai habis pembahasannya Oke langsung kita bahas Jadi disini awal-awal pas anda nonton Kenapa sudah dihidangkan dengan muka tasel yang full selayar gitu ya Aduh langsung mual gitu kan ya Jadi jangan deget-deget banget sama Kameran apa pak ya Jadi pertama kita bahas soal Primitive Dragon ya Yang masih berlanjut sejak debutnya kemarin Di episode 23 berarti ya Jadi disini soal si Primitive Dragon yang masih mengamuk ya Jadi sampai episode ini total sudah 3 episode Si Primitive Dragon ini mengamuk dan belum bisa dikendalikan Ya lumayan lah ya gak terlalu instan banget Langsung bisa dikendalikan ya Jadi kita nikmatin aja prosesnya seperti apa Ini kan yang lagi dicari-cari sama si Toma juga disini ya Jadi disini si Toma ini mimpi membantai teman-temannya Saat jadi si Primitive Dragon ya Dan tersisa si Mei Chan yang udah sekarat juga Udah siap ditebas sama si Primitive Dragon Jadi disini semuanya tewas mengenaskan Rin Taro, Kenzan, Daishinji, Om Windah disini ya Termasuk pastinya disini Kenzan ya Ini Kenzan yang kita pasti malah seneng melihat dia gini Yee mati Eh ternyata cuma mimpi Jadi the worst case Jadi Primitive Dragon ini mengamuk Terus dan gak bisa dikendalikan ya bakalan gini ya Jadi resiko paling terbesarnya ya Mengorbankan teman-temannya si Toma Kalau si Toma ini tidak bisa mengendalikan si Primitive Dragon ini secepatnya Jadi semuanya tewas pokoknya mengenaskan ya Dan Toma juga akhirnya disini bertemu dengan Luna yang meminta tolong Jadi ini bertemunya ini seperti pasca mimpi Dan juga bangun ya di tengah-tengah itulah Soalnya dia si Toma ini bangun dua kali kan Saat mimpi dia bangun ketemu Luna Eh bangun lagi gak ada Lunanya Jadi kayak tengah-tengah gitu lah ya Dan ketika bertemu si Luna disini Karikatur si Saber Brave Dragon yang gambar pop up gitu ya Entah ini Brave Dragon atau Dragon Ignite terbuka ketika berkomunikasi dengan si Luna Jadi ini seperti minor detail Dimana juga ketika si Toma ini mendapatkan Dragon Ignite Dia itu bisa berkomunikasi gitu kan dengan si Luna kan Jadi si Luna itu ngomong Kalau Toma pasti bisa melakukannya Jadi apakah Dragon Ignite juga punya perantara besar Agar Toma ini bisa berkomunikasi dengan Luna Mendewakan banget Dragon Ignite Kalau bisa seperti itu ya semakin menarik ya Karena sekali lagi ingat Luna itu seperti kayak gadis yang spesial Karena dia penghubung gitu ya Tapi disini belum jelas gitu ya Lunanya tuh sebenarnya mungkin kayaknya Ark 3 deh Luna ini bakal dibahas lebih lanjut seperti apa ya Dan juga Toma ingin menyelamatkan Luna Sepertinya sih terbahasnya di Ark 3 semuanya Nah tapi disini sepertinya si Toma ini lebih diminta tolong untuk mengendalikan si Primitif ya oleh si Luna ya Karena gestur Luna juga seperti melihat ke buku Primitifnya gitu Bukan Lunanya yang minta tolong disini ya Jadi Toma tolongin dong si Primitif ini ya Jadi berarti sama dengan menolong si bocah yang jadi perwujudan si Primitif Dragon Si bocah yang super sedih itu ya Jadi disini research-research mulai berlanjut Dan anak Yusibang Winda si Sora disini Tanpa secara sadar memberikan hint soal Naga yang sedih Lewat sebuah gambar yang dia buat ya Jadi lewat gambaran ini sih intinya ya simple teman-teman Si Naga itu tuh butuh pertolongan gitu Karena dia sedih gitu ya Dikutip juga dan bisa kita ambil dari kata-kata si Master Logos kemarin ya Yang episode 20 berapa ya 24 gel berarti ya Pokoknya si Master Logos ini pernah ngomong Sampai tidak ada yang mengerti kesedihan si Naga Dia bakalan terus mengamuk Intinya seperti itu Jadi disini si Sora atau si Bocil aja disini bisa ngasih kontribusi pak Lewat sebuah gambar gitu doang gitu Kemana Kenzan? Kenzan lagi Jadi si Ryogami juga disini bisa pindah ke kubunya si Toma Ini kan karena ambil si Sora juga kan Jadi cuman lewat perkataan polosnya seorang bocah gitu ya Tapi bisa berkontribusi ke sebuah cerita Enak aja gitu ya kehadiran si Sora ini Ngegemesin juga gitu kan ya Kemarin yang bikin bokapnya pindah Sekarang Primitive Dragon dikasihin Jadi luar biasa sekali si Sora ya Si Bocil ini ya Jadi gak cuman bacot doang dan nuntut-nuntut ngejelas doang ya Dan menurut Ana tentang yang bakal mengerti kesedihan si Primitive Ya itu sebenarnya tergantung usaha si Toma juga kan Sekeras apa ya Jadi emang sepertinya kalau soal mencari pasangan Atau mencari teman si Primitive Dragon Ya kita tinggal tunggu si Elemental Dragon kan Seperti yang Ana bahas Dan kalau Ana spekulasi kan Pasangan yang bakal ngerti itu kan si Elemental Dan nanti si Primitive bakal berhenti ngamuk Dan bahkan semakin kuat ketika udah ketemu si Elemental disini ya Tapi perlu sekali lagi diiringi sama usaha Toma juga gitu ya Jadi gak pasrah item baru doang disini ya Pokoknya di akhir episode juga disini Mungkin di alam bawah sadar apa gimana ya Pokoknya sekilas kayak ketemu Luna tadi disini Toma ini ketemu juga sama si anak kesepian nih Yang jadi perwujudan si Primitive Dragon Dan si anak ini tuh lagi sedih Masih sedih dan minta tolong Dan itulah dia pembahasan kita untuk Primitive Dragon ya Oke dan sekarang kita lanjut ke nomor 2 Yaitu soal Rekasindai Yang menurut Ana jadi badass banget Dan auranya terasa beda banget di episode kali ini ya Jadi biasanya kan dia ya style-nya Ibu-ibu tukang ghibah Hasut sana sini ya ngomongin tetangga Kan kayak gitu ya style-stylenya tuh Jadi kita tuh agak bosen gitu dengan Progresnya dia tapi disini ketika dia Menjadi Kamerider udah beda gitu Auranya terus akan-akan kayak karakter yang berbeda lah Pokoknya si Rekasindai ini di episode ini ya Masih ada lah hasut-hasut lah walau sedikit ya Tapi terlihat peningkatannya lumayan eye-catching lah ya Dari si Rekasindai ini ya Jadi Tante Sofia juga muncul lagi disini Ditampol sama Rekasindai ya Jadi udah terjawab banget ya Siapa yang mencuri si Tante Yaitu si Marka Selatan sendiri Yaitu permainan si Marka Selatan sendiri Temen-temen disini ya Dan auranya juga seperti yang Anda bilang kan Seakan-akan berbeda gitu ya Si Rekasindai ini Apalagi ketika dia ganti outfit Uh gila itu ya Uh gila Jadi kayak wanita pejuang Tapi bad ass banget gitu ya Kalau kalian nonton CrossNG ya Itu animenya Sunrise Meka ya Mirip-mirip lah kayak gitu ya Karena Anda lagi nonton Jadi kayak gak beda jauh nih si NG sama si Rekasindai ya Namanya juga sama Angela May Angelique Pokoknya dia berbeda ya Ketika dia ganti outfit Yang jadi merah maroon itu Dan diiringi juga dengan BGM yang Ajib loh Yang Macem Wonder Woman loh Soundtracknya bener-bener fresh banget Di telinga Ketika kita nonton kamera subscriber ini Apalagi Jadi ini seperti kayak BGM khusus Si Rekasindai gitu ya Kayak Wonder Woman deh Kalian denger deh ya Dan emang si Rekasindai ini kan Tangan kanan kepercayaan Si Master Logos banget ya Dan ngikutin semua perintahnya dia Dan target utama sekarang ya Masih si Kamyama Toma Dengan item-itemnya Pedang Suci Dan juga Wonder Right Book Apalagi Primitive Dragon juga ya Dan juga gak cuman itu Tapi Wonder Right Book Kasatria juga pengen diambil Kan sama Rekasinda ya Sebenernya gak ada alasan Terlalu kuat Untuk ngumpulin si Wonder Right Book Ini sih yang Anda lihat ya Jadi cuman kayak Sekedar ngumpulin gitu ya Jadi gimana ya Jadi kayak hanya sekedar Eh itu perkakas milik Si Sword of Logos Ayo dibalikin Udah gitu doang ya Gak ada sebatas alasan Yang lebih kuat gitu ya Jadi cuman kayak Buat pembatas doang Antara si protagonis Dan juga antagonis disini Dan ini dia Yang kita tunggu-tunggu Di episode kali ini Yaitu debutnya Rekasindai menjadi Kameradu Sabela Bener gak sih Anda pengucapannya Jadi nulisnya itu Sabela ya S-A-B-E-L-A Tapi pengucapannya Sabela kayaknya deh ya Soalnya diucapkan Nama si Master Logos juga Dan penulisan dari Oficial TV Asahi Ya Sabela gitu temen-temen ya Kalau misalkan Anda salah Ya koreksi aja ya Pokoknya Sabela disini ya Dan pedang goibnya disini Tiba-tiba muncul ya Lewat asap gitu Karena elemennya juga asap Disini makanya dia ngilang muncul ya Pas tol Satsu kemarin Anda juga bilang Kalau ini pedangnya keren ya Macam-macam kayak Prajurit-prajurit Zaman-zaman perang Napoleon gitu ya Namanya kan Eneiken Norosi Kalau masalah Tapi anehnya disini Udah muncul di filmnya Belum ada pengumuman Bakalan rilis si DX-nya Jadi Anda takut banget disini Si Eneiken Norosi ini Bakalan masuk kategori Premium Bandai ya Soalnya sebelumnya Udah ada Falkion Premium Bandai Terus juga sekarang Eneiken Norosi Premium Bandai misalkan Dan mungkin nanti pedang terakhir Mungkin Yang Anda predisikan sih Pedangnya si Master Logos ya Aduh Masa si Premium Bandai lagi Mungkin munculnya di Ark 3 ya Atau di Ark akhir ya Kamar Rider Saber disini Dan untuk warna Wonder Raid booknya Nice banget ya Ngikutin warna si Sabela Jadi merah maroon metallic Dan juga emas disini Semoga DX-nya juga nice disini Tapi kayaknya sih nice Soalnya bentuk sama warnanya Juga ada pas banget Jadi disini Wonder Raid booknya Ini ya Encyclopedia-nya Serangga ya disini Jadi Unik juga disini Dibukanya Cuman ditiup doang Kebuka disini ya Coba itu Fua minta tolong Rekasinda ya Jadi gak usah Butsu-bus ya Siapa tau ditiup Kebuka Progreski-nya Dan kalau Anda lihat Bentuk Wonder Raid booknya Agak sedikit beda gak sih Kayak Lebih panjang gitu ya Yang Anda lihat ya Apa karena warnanya Seperti itu Jadi terlihat berbeda Tapi yang Anda lihat sih Kayak lebih panjang aja Dengan Wonder Raid book biasa Seperti Brave Dragon Lion Senki Dan lain-lain Ya sudah Dan muncullah Kameradu Sabella disini Untuk melawan Kameradu Buster Dan juga si Kameradu Slash ya Dan suara Henshin Dan juga transformasinya Kayak Sailor Moon banget ya Kalau kalian denger Jadi semoga disini Pas berubah Si Rekasinda Juga pikiran kalian Terutama para pria Gak traveling ya Jadi X-Expected disini Debut pasti imba lah ya Sesuai-sesuai Yang pas Anda bahas Di skantel satu kemarin ya Jadi kebantai abis Disini si Buster Sama si Slash Untuk seorang rider cewek Fighting style-nya disini Bener-bener keren banget lah ya Jadi sembari salto-salto Dan ngilang-ngilang Dengan ability asapnya disini Terus juga ini kan Ada perpaduan serangga Sama asap kan elemennya Jadi ini tricky banget lah Jadi kalau di Kemetsu no Yaiba Ini kayak Si Koco apa ya Kalau terbang seakan-akan Kayak kupu-kupu gitu Dan komentarin bentuk rider-nya Menurut Anda oke lah Walau agak terlalu asing ya Kalau mau disebut common rider Lebih kayak hero apa gitu Tapi Anda Gak terlalu protes gimana lah Cukup keren lah disini ya Bentuk rider-nya Jadi dia konsisten gitu ya Outfit Rekasindai merah marun Pedangnya merah marun Wonder Ridebooknya merah marun Si warna rider-nya juga merah marun Jadi semuanya seperti itu Dan overall debutnya Si Isabella ini Oke lah ya Dan memanjakan mata Lumayan Oke temen-temen Sekarang kita bakal lanjut Ke poin ketiga Soal Rintaro Secondary rider kita nih Aduh Masih galau dia Sejak awal-awal Arc 2 ini Gini aja terus ya Jadi episode ini tuh Cukup ditunggu ya Karena kita juga Menantikan cerita yang menarik Soal kegalauan Rintaro ini Dan Prosesnya berpindah Ke sekubu si Tomo ini Gimana ya Tapi pas nonton episode ini ya Aduh Gimana ya Susah juga Saya komennya pak Agak meh Juga lah Soalnya disini Jadi kita bahas Inti masalahnya dulu loh ya Dari si Rintaro ini Biar pembahasannya ini Gak terlalu kemana-mana ya Pokoknya kita bahas dulu sih Kita recap lagi Kan dia itu galau kan ya Dipaksa bertarung Melawan si Toma Oleh si Marka Selatan Oleh si Sword of Logos Dia mau gak mau Karena si Toma itu temen Kita lihat sendiri Perjuangan mereka itu Bersama-sama di Arc 1 Itu seperti apa gitu kan ya Itu kan soal ikatan Toma buat Sama kesatria-kesatria lain Dan masih terbawa sama si Di Arc 2 ini gitu ya Tapi di satu sisi Dia juga gak mau Mengkhianati organisasi Yang sudah menghidupi dia Bisa dibilang ya Dari kecil gitu ya Jadi udah Wah Ini tuh udah Udah organisasi gue banget Jadi gak mungkin Ada salah-salahnya gitu ya Susah lah Kalau orang udah seperti itu gitu ya Dan juga bahkan Rintaro disini Takut banget Ngebunuh si Toma Sementara Toma masih galau Harus ngapain Nama si Primitive Dragon Inti permasalahannya sih disitu Jadi di tengah cekcok Dengan si Rintaro Disini Toma malah Menemukan Hin Kalau yang harus ditolong Yaitu anak yang dia lihat Di penglihatan Oh ternyata anak itu tuh Yang si Apa gimana ya Intinya sih Si Toma itu menemukan Oh ternyata anak itu Harus ditolong gitu ya Kalau si Toma mungkin kemarin Sibuk research gimana gitu ya Padahal udah dikasihin juga Sisi Sora gitu ya Tapi dipaksakan Seakan-akan Rintaro Yang ngasih tau disini Padahal si Sora juga Sebenernya udah ketau Cuman si Pas disitu Si Toma belum menangkep banget gitu ya Pas di Rintaro ini baru Arigato Rintaro gitu Dan disini Kalau ngamuk lagi Si Primitive Dragon Atau si Toma Rintaro gak akan segan Buat bunuh si Toma kan Si Toma juga disini Cuman ngeiyain gitu ya Gak kaget gimana Yaudah aku serahkan padamu Kalau aku nanti ngamuk Jadi ini case-nya itu Mirip Sogo sama si Geis Kalau kita flashback lagi ke Zio Katanya kan Sampai Sogo jadi oma Zio disini Geis bakalan bunuh si Sogo Sogo cuman bilang Ya sampe waktunya Gue serahin sama lu Gitu ya Jadi seperti protagonis yang Udah lah gitu ya Demi kebaikan bersama gitu Jadi ngomong main bunuh Main bunuh disini Si Rintaro Tapi ngomongin kekuatan Juga belum tentu mampu Dan kuat Sama banget kayak Geis kan Belum tentu dia lebih kuat Dari si Sogo kan ya Dia percakapan Dan sedikit cek cok ini Anda nemu sih titiknya Tapi ngeliatnya Kayak jadi gimana ya Sebenernya ini ada Bau-bau bromance juga ya kan Bau-bau bromance Kalau lagi cek cok Wah so sweet Gini-gini-gini kan Tapi kalau kata orang Sunda Merujut Asli lah Rusuh gak jelas aja gitu ya Disini Anda kurang dapet aja Flow-nya gitu ya Padahal kan ini bromance Gelut Tapi ada titiknya gitu ya Tapi disini menurut Anda Kayak rusuh gak jelas Jadi Si Rintaro juga disini Mohon maaf banget disini Actingnya kayak artis sitcom Tapi lagi kebladboker gitu Jadi sekali lagi Anda gak benci sama Rintaro ya Sekali lagi Anda mau tekankan Ini soalnya Agenda-genda salah ngomong sedikit Nanti Oh agenda-genda Gini-gini Jadi Anda mau tekankan Sekali lagi Anda gak benci sama Rintaro ya Jadi Sejak dulu-dulu Awal-awal bahasa Ibar Anda selalu ngomong Karakter secondary rider Seperti si Rintaro ini tuh Langka Kalemnya Terus juga santunnya disini ya Setelah kita dikasih Banjo Dikasih si Gaze Dikasih si Fuwa gitu ya Yang ngegas mulu gitu Tiga tahun berturut-turut lah Gak capek bos Jadi karakter Rintaro ini Seperti refresher banget gitu Langka banget gitu Adem gitu ngeliat dia Cuman ketika dia ditempatkan Di situasi gini Ya maaf banget Gimana ya Malah jadi agak canggung aja Sama kayak lo makan bakso Pake martabak manis Gak nyambung gitu ya Canggung Gak jelas gitu disini Tapi Gak membuat Anda pesimistis disini ya Semoga aja ke depannya Bisa dibungkus lebih menarik lagi lah ya Udah sama developmentnya dikit Terus juga ceritanya Flashbacknya gak menarik Pas dikasih porsi gini Canggung gitu Gak jelas gitu ya Anda sekali lagi Belum pesimistis ya Gak udah menyerah banget lah Dengan cerita Rintaro ini Jadi Anda belum pesimistis Sekali lagi ya Semoga ke depannya juga Masih bisa dibungkus dengan rapi Masih ada R3, R4 Mungkin di kamar The Saber Dan development dia lebih bagus Si Mei Chan juga menurut Anda Disini udah lumayan ya Udah lumayan bagus Udah lumayan kalem Jadi dia juga disini Jadi penengah percakapan Dua Ikemen yang rese Ini bisa dibilangkan ya Dan ya Rintaro Udah percakapan ini Gak dapet turning point yang bagus Gak bagus juga gitu Ketika Toma juga udah berubah lagi Jadi Primitive Dragon Ngamuk lagi Dia gak bisa megang Kata-kata dia yang sebelumnya gitu Eh masih galau lagi Katanya mau ngebunuh Tapi Henshinnya masih galau lagi Ini gak Henshin-Henshin terus Scene dia Udah sampai 3 episode cuy Gitu aja terus Situasinya sama gitu Aduh Henshin gak ya Gitu aja terus gitu ya Episode 22, 24, 25 ya Katanya gak segan buat bunuh Tapi masih kayak gini Ayo lah ya Bisa di progress lah temen-temennya Kalau Kenzan ya Udah Udah lah Mau dia kebuang Juga udah Gak ngaruh ke cerita Saber ini Tapi kan Yang anak concern banget Karena Rintaro ini Statusnya adalah Secondary Writer gitu ya Jadi Harus lah dapet development yang bagus ya Karena sebelum-sebelumnya kan Sebelum dia juga Ya lumayan gitu Nah Sekarang kita bahas poin terakhir 0,4 Yaitu soal si Kalibur ya Asik Jadi ini masih lanjut lagi Soal Rintaro tadi Gara-gara masih galau Kayak begini Dia aduh Henshin gak ya disini Rintaro disini hampir modar Kena serangan Gana si Primitive Dragon Tapi secara mengejutkan Si Rintaro ini Dilindungi oleh Kamerader Kalibur Yang tiba-tiba muncul Dan identitas si Kalibur ini Adalah Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng Yaudah lah Gak usah Sok-sok Kejutan-kejutan Kento Oke Jadi outfitnya juga disini Udah baru si Kento Kayak pake karunggoni Gak lo kata kalian ya Sebenernya ini udah gak mengagetkan ya Identitas Kalibur adalah Kento Ana juga gak terlalu kaget ya Kemarin juga udah banyak Spoilernya Bahkan Sehari sebelum episode ini tayang Udah banyak banget spoiler ya Sama Identitas si Master Logos ya Bahkan sebelum dispoiler Ana dan dari banyaknya kalian Juga pasti udah berprediksi 90% Yang akan jadi next Kalibur Itu si Kento Ya Siapa lagi gitu ya Makanya kemarin-kemarin Ana justru mempertanyakan Yang masih bilang Kalibur itu Tassel kan katanya ya Atas dasar apa gitu ya Yang udah ditandai sama Angko Kuchen Itu sendiri juga kan si Kento gitu Jadi gak akan jauh-jauh dari situ Ya Walau ketebak Tapi sayang banget ya Cerita si Saber ini Gak bisa keep spoiler ya Agar intensitas ceritanya ini Tetep terjaga menurut Ana ya Jadi gak ada asap kan Kalau gak ada api Jadi foto-foto spoiler Juga udah bejibun ya Pasti kan ada dari Oficial juga ujung-ujungnya Mungkin Ana Sangat menyayangkan lah Yang seperti itu ya Jadi gak cuman Kento Master Logos juga udah Tertebak ternyata disini ya Jadi udah banyak yang ketebak Kalibur itu siapa Tanto Sofia diculik sama siapa Siapa Master Logos Terus Tapi gak ada salahnya gitu ya Disini kita Diskusi dan juga berspekulasi ya Justru disini rame nya ya Dan juga Didasarkan alasan yang kuat juga Untuk jadi bahan diskusi Jadi gak terlalu ngasal banget lah ya Sebenernya Tassel Kalibur agak ngasal juga sih Terus Kehilangan dia kemarin tuh Ya itu Sebenernya Biar sedikit mengalihkan aja gitu ya Waduh jauh-jauh Kalibur Tassel Ya gak ada salahnya sih disitu Ya Entah terungkapnya identitas Kalibur ini Apakah mengganggu ceritanya Yang lagi sibuk-sibuknya Sama Primitive Dragon Atau semakin memperlengkapi Dan menjadi semakin menarik Kita tunggu aja Takutnya kan ngeganggu Flow-nya si Primitive Dragon Yang belum bisa dikendalikan ini ya Tapi kita tunggu aja lah ya Dan minggu depan Si Kento akan melawan si Toma Ya dua Ikemen bertarung lagi Jadi jauh Kalibur disini Melawan si Primitive Dragon Jadi pengguna angkukuken disini Bisa dibilang gak seperti dikendalikan Seperti Primitive Dragon ya Tetep punya kesadaran ya Jadi seperti si Kamijo Daichi disini ya Jadi sekali lagi bukan dikendalikan ya Jadi pengen tau juga Resolusi si Kento ini sekarang apa gitu ya Kalau liat di preview sih Anda liat ya Cuman dia yang pengen Ngelindungi dunia katanya ya Jadi kayak anti hero dong ya Dan apakah ada sangkut paut juga Sama markas selatan sini ya Karena kan angkukuken bisa jadi hilang Dan diambil sama si Rekasindai Yang hilang sama asap Dan bagaimana caranya mereka ini bisa mengembalikan Kento Dan menjadikan si Kento ini Kalibur Jadi apakah ini adalah Kartu asnya Master Logos gitu ya Jadi ini bagian dari permainan si Master Logos juga gitu Si Kento Kalibur nih Tapi gak tau juga ya Masih spekulasi disitu Dan juga si Tassel disini ngasihin Kalau dia itu mau ketemu sama seseorang Tapi gak jelas ya Cuman segitu aja Seseorang ini siapa Anda juga belum tau ya Dan juga sementara si Yuri ini masih penasaran Dengan apa tujuan si Kalibur baru Yaitu si Kento ya Oke teman-teman Segitu aja pembahasannya Untuk episode 25 Lumayan panjang juga Karena banyak poin-poin yang Anda bahas disini Dan juga bercabang disini pembahasannya Mohon maaf kalau ada kesalahan kata Dan juga kalau misalkan ada Poin-poin yang miss Apa tuh apapun Yang lupa dibahas Silahkan kalian koreksi Dan juga tambahkan di kolom komentar Oke Kita diskusi seperti biasa Untuk 3 episode terakhir bahas-bahas Komennya seribu semua Luar biasa Terima kasih banyak Dan juga Anda lihat Komen-komennya itu Nggak ada yang kayak Spam-spam Nggak jelas Semuanya bener-bener diskusi loh Jadi Anda seneng banget Luar biasa buat kalian Keep it up ya Jadi ditunggu lagi Pembahasan-pembahasannya Jadi suka ada poin-poin Yang Anda nggak kepikiran Kalian tuh bahas Terima kasih ya Buat yang nambahin Luar biasa banget loh Kita grow up sama-sama Di episode bahas-bahas ini Jadi ditunggu untuk episode 26 Pastinya Anda juga tidak sabar Untuk episode 25 ini Lumayan menarik teman-teman ya Makanya untuk di setiap episode Saber nih Banyak banget yang bisa dibahas ya Ini Anda bikin scriptnya juga Sampai waduh Pikiran tuh kemana-mana Gatel Pengen bahas Jadi waduh ini kalau nggak dibahas Sayang gitu ya Banyak banget Saber nih ya Bercabang banyak banget Karena temanya juga fantasi Terus juga Banyak teori-teorinya gitu ya Jadi juga yang ada plot hole-plot hole Ya kita usahakan kita bahas juga Teman-teman ya Biar semakin menarik Yaudah gitu aja teman-teman Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe Jangan lupa ya bahasnya Oke dan akhirnya Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax